Pemirsa Tim Terpadu Pemerintah Kota Jambi telah melakukan pemeriksaan terhadap PT Ocean Petro Energy atau PT Jambi Tulo Pratama. Dari hasil pemeriksaan di lapangan didapat banyak permasalahan terkait perizinan PT tersebut. Wali Kota Jambi Syarifasa meminta tim melakukan penajaman dalam pemeriksaan terkait hal tersebut. Wali Kota Jambi telah memerintahkan para UPD terkait untuk membentuk tim terpadu guna melakukan pemeriksaan izin dari PT Ocean Petro Energy pada Senin 11 Oktober lalu. Terkait hal tersebut, tim terpadu pemerintah Kota Jambi sudah melaporkan hasil pengecekan terhadap PT tersebut. Diketahui, PT Oset memiliki pihak kompresional perusahaan, yaitu PT Jambi Tulo. Pada Sabtu 16 Oktober 2021 lalu, digelar rapat tindak lanjut terkait hasil pengecekan tersebut. Wali Kota Jambi Syarifasa menyebutkan bahwa hasil sidak yang dilakukan tim ke PT Oseto Petro Energy atau PT Jambi Tulo Pratama sudah diterima dan terdapat banyak pelanggaran. Dirinya juga meminta tim untuk mempertajam kembali masalah yang ditemui tersebut. Terkait dengan hasil laporan dari tim yang langsung sidak ke PT Oseto Petro Energy atau PT Jambi Tulo, sudah didapatkan banyak sekali pelanggaran di sana. Namun untuk lebih jelasnya, saya katakan untuk diadakan penajaman kembali hari Senin ini, dibuat daftar inventaris masalahnya semua, dan nanti Pak Stapali bilang hukum yang akan menjawab laporan. Masalahnya banyak ini diantaranya apa saja? Banyak ini. Ketua tim terpadu pemerintah kota Jambi yang juga merupakan staf ahli bidang hukum dan politik Amirullah menjelaskan, dari hasil pemeriksaan di lapangan memang banyak ditemukan permasalahan. Di bandang PT tersebut hanya memiliki izin kantor, namun banyak aktivitas seperti gudang yang berisi tangki-tangki minyak dan tidak memiliki izin. Berdasarkan perintah dari Wali Kota Jambi, dirinya akan kembali mempertajam permasalahan di PT tersebut. Di turun kemarin kita banyak temuin, terutama masalah peruntukan, izin yang kita keluarkan masalah kantor. Ternyata ada semacam gudang yang tangki-tangki yang tidak berundisi. Itu yang akan kita tindak. Dan mungkin masalah lima yang juga kita akan tindak, kalau terakhir lima. Saya sudah minta Pak Wali untuk mempertajam lagi temuan-temuan yang ada di PT OSEAN. PT yang dituluk. Yang dituluk. Lima-lima yang dihasilkan seperti ya? Kemarin kita belum melihat ini, nanti kita lihat lagi kemana alirannya kemarin. Nanti kita tim terpadu akan ikut semua, terutama dari LH, dari tim semua akan ikut. Kita sesuai perintah Pak Wali akan mempertajam, karena beberapa hal sudah kita temui terhadap pelanggaran-pelanggaran yang kita temui. Amir juga mengaku, satu rot pihaknya tidak mendapat keterangan dari pihak perusahaan tersebut. Namun hanya mendapat surat keterangan dari perusahaan, bahwa mereka tidak melakukan penimbunan dan bersedia untuk pindah. Lili Skarlina, Cek TV, melaporkan.